Dari 1.484 desa yang ada di Provinsi Jambi, ternyata 154 desa masih belum dialiri listrik PLN. Besarnya biaya membuat jaringan listrik menjadi kendala utama ratusan desa tersebut belum bisa menikmati listrik. Dari data yang dihimpun di Kabupaten Moro Jambi, ada 22 desa yang belum teraliri listrik. Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat 59 desa, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada 1 desa, Kabupaten Batanghari 6 desa, Kabupaten Sarolangun ada 35 desa. Selanjutnya di Kabupaten Tebo ada 13 desa, Kabupaten Bungo ada 3 desa, dan 4 desa di Kabupaten Kerinci. Sedangkan kota Sungai Penuh dan kota Jambi sudah teraliri semua. Bidang listrik Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jambi menyebutkan, pengaliran listrik di Provinsi Jambi sudah di atas rata-rata. Setiap tahun pengaliran listrik tersebut terus mengalami peningkatan. Upaya ini diakui terus dilakukan, seperti program membangun pembangkit listrik di Sarolangun. Namun dengan kapasitas hanya bisa mengaliri listrik untuk 100 sampai 150 rumah, membuat terbatasnya volume pembangkit listrik yang akan dibuat. Selain itu untuk membuat pembangkit listrik juga membutuhkan biaya yang sangat besar.